selamat menikmati oke ikuti langkah-langkahnya jangan skip videonya langsung saja untuk langkah yang pertama kita buka google chrome kemudian kita ketikan alamat situs dari website kita kita ketikan disini untuk website saya localhost situs 1 ya sudah masuk ke tampilan website tampilannya masih seperti ini masih standar atau dari bawaan tema nanti kita akan merubah bagian dari halaman webnya kemudian untuk mengubahnya kita masuk ke dashboard dengan cara ketik localhost garis miring situs 1 garis miring web admin kemudian kita masuk disini ada login wordpress kita klik log atau masuk oke kita sudah berada di dashboard disini kita klik menu tampilan kemudian pada tema yang aktif kita pilih sesuaikan di pocok kanan bawah bagian tema yang aktif kita klik sesuaikan kita klik sesuaikan kemudian kita akan masuk ke bagian halaman dari website nanti kita akan mengatur halaman website nya yang pertama kita ganti judul website nya dulu dengan cara klik ikon pensil kemudian disini untuk judulnya saya akan ganti dengan logo jadi untuk judul situsnya saya hapus kemudian yang bawah ada logo hack in pixel kita hapus juga kemudian kita pilih logo disini sudah saya siapkan untuk logonya ya atau misalkan teman-teman belum menyiapkan logonya kita bisa pilih unggah berkas kemudian pilih berkas yang akan kalian jadikan sebagai logo disini bebas tapi saya mau pakai yang sudah saya siapkan kita klik kemudian pilih kemudian kita crop untuk logonya sesuai dengan ukuran yang diinginkan oke kemudian kita klik potong gambar kita tunggu ya untuk tampilan dari logo halaman website nya sudah berubah disini situs 1 kemudian kita klik terbitkan oke kemudian kita kembali untuk yang selanjutnya yaitu ke menu disini menu nya karena belum ada kita klik dulu tampilan menu kemudian disini untuk menu nya kita tambahkan item disini untuk item dari menu-menu tersebut bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan masing-masing contohnya seperti ini ada beranda otomotif teknologi olahraga politik kemudian untuk menambahkan kita bisa ketikan di bagian bawahnya sebagai contoh disini saya ketikan news atau berita news kemudian klik tambah kemudian jika akan menambahkan lagi bisa ketik lagi di bagian yang sama disini saya ketikan yaitu olahraga tambah kemudian saya tambah lagi misalkan otomotif kemudian saya tambah lagi teknologi kemudian yang terakhir saya tambahkan disini politik oke untuk tampilan menunya sudah kita tambahkan untuk lokasi menu menu utama dan opsi menu kita centang kemudian kalau sudah sesuai kita pilih tombol terbitkan bisa dilihat menunya di atas oh jika kalian menemukan masalah seperti ini untuk tampilan menunya double mungkin tadi sudah sebelumnya sudah ada untuk tampilan menunya kemudian kita tambahkan lagi jadi untuk tampilan menunya ada dua tapi tenang saja untuk mengatasinya kita lanjutkan kita kita kembali ke menu tapi untuk memastikan kita coba refresh dulu ternyata tetap tetap belum berubah atau masih double berarti berarti kita akan atur ulang di tampilan menu kita klik menu kemudian pilih menu disini ada menu yang ada dua kita akan hapus yang sama klik menunya kita klik singkirkan 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 dan seterusnya caranya sama untuk menghapus pastikan sudah tidak ada lagi yang double kemudian terbitkan oke kalau sudah kemudian kita untuk aturan yang selanjutnya untuk yang lain di bawahnya ada seperti aturan beranda wicket kemudian gaya dan susunan bagian ataupun CSS tambahan kita kosongkan saja untuk judul situs sudah kita ganti di awal kemudian untuk opsi tema disini banyak pengaturannya kita dari yang paling atas kita klik global disini ada tata letak situs ada side sidebar atau sidebar itu yang berada di kanan dari bagian halaman website disini tidak ada yang perlu dirubah kemudian untuk warna situs kalian bisa memilih warna sesuai dengan keinginan masing-masing kemudian ada header header itu bagian yang atas pada website untuk pengaturannya mungkin disini yang perlu kita atur adalah yang diadakan header melekat bagian yang paling atas kita centang tujuannya yaitu agar bagian header tidak diam saat di scroll contohnya seperti ini bagian headernya diam maka untuk mempermudah kita centang saja bagian tiadakan header melekat kemudian untuk warna juga bisa kalian pilih sendiri di bagian bawah kemudian kalau sudah kita klik terbitkan kemudian kita kembali kemudian ada navigasi kita kosongkan saja section navigasi kita sesuaikan dengan aturan yang sudah ada saja atau standarnya tidak perlu dirubah kemudian ada back title area juga sama sepertinya tidak perlu dirubah block spot juga tidak perlu dirubah ada yang lainnya kita tidak perlu merubah terlebih kemudian kemudian disini ada bagian sidebar disini jika ingin merubah bisa klik ikon pensilnya sebagai contoh bagian meta disini meta ini akan saya hapus saya hapus dengan cara klik bagian metanya kemudian kita singkirkan oke bagian metanya sudah tidak ada kalau kita hapus kalau pun ingin kita menambahkan kita klik tambahkan widget disini sudah ada menu menunya disini saya pilih kalender disini sudah muncul kalender di bagian sidebar bagian bawah mungkin seperti ukuran dari halaman websitenya jika kalian berkreasi sendiri silahkan akuran web sesuai dengan keinginan atau selera kalian masing-masing cukup sekian untuk video dari saya semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video video saya berikutnya terima kasih selamat Terima kasih.